Jadi jangan kemudian kita terpenjara dengan masa lalu Apalagi dengan keadaan sepertinya bahwa Allah tidak memberikan kebaikan di masa depan Itu sudah se-uzon yang dosanya juga tidak baik Walau se-uzon itu tidak boleh karena zon yang begitu, yang buruk itu dosanya juga besar Barokah Allah, rahmat Allah begitu luas Sehingga kita bisa katakan ya Rabb, kemampuanku terbatas Pengetahuanku juga sangat sedikit Tetapi berikan kami cara-cara yang terbaik untuk bisa memilih Apa yang dihadirkan dalam kejadian-kejadiannya Berarti kan kita bereaksi terhadap hari ini Sehingga kalau kita bereaksi hari ini dengan baik Insya Allah pilihan-pilihan kita hari ini bisa menentukan dampaknya di masa depan Sederhananya apabila kita mengangkat ujung tongkat Maka ujung tongkat yang lain juga ikut terangkat Ujung tongkat itu hari ini Pilihan kita hari ini akan menentukan bagaimana kita di masa depan Bahkan Islam itu mengajarkan bukan hanya masa depan di dunia Hingga sampai ke akhirat Itu kan menunjukkan betapa kita menembus ruang dan waktu Sementara ruang dan waktu itu kan adanya di dunia Sementara alam barzah, alam kubur, alam makhluk itu Tidak ada ruang dan waktu Yang kita tidak bisa hitung dalam akal ruang dan waktunya seperti apa Terima kita diajarkan menembus ke situ Maka hati-hati amalmu Hati-hati perbuatmu Karena semua akan diminta pertanggung jawab Itu tujuannya menunjukkan bahwa hati-hati pilihanmu ini tidak hanya kepada kehidupan di duniamu Tapi dampak yang akan sangat berat pada kehidupan di akhirat Maka yuk berakit-rakit kahulu berenang-renang kemudian jadi gitu Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian Tapi bersakit-sakitnya belum tentu orang mau gitu Tapi itu tadi Ketika dia tahu betul bahwa ini pilihan yang baik Meskipun tidak disukai Meskipun syahwatnya tidak menghendaki Tetapi karena ilmunya dia bisa bersabar disana Dan sabarnya menjadi kebaikan sampai masa depannya insya Allah